Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai model regresi dengan interaksi menggunakan aplikasi SPSS. Namun, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita cari tahu apa itu aplikasi SPSS dan analisis regresi. SPSS merupakan singkatan dari Statistical Package for the Social Science, di mana SPSS ini dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial. Sekarang, kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna atau user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Apa itu analisis regresi? Analisis regresi merupakan satu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variable 1 dengan variable yang lain, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Ada dua jenis dasar regresi, yaitu regresi linear keterana dan regresi linear berganda. Regresi linear keterana menggunakan satu variable independen untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variable dependen Y. Yang kedua, regresi linear multiple atau berganda, yang mana berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variable independen atau variable bebas atau X terhadap variable dependen atau variable terikat Y. Dengan demikian, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh satu variable X terhadap variable Y, maka digunakan analisis regresi sederhana. Sementara, apabila kita ingin mengetahui pengaruh dua variable X atau lebih secara variable Y, maka digunakan analisis regresi linear berganda atau multiple. Sekarang kita masuk ke model regresi dengan interaksi. Dalam analisis regresi, interaksi dapat diselidiki sebagai variable bebas yang terbesar. Variable taksiran interaksi dapat dijabarkan dengan mengalihkan nilai pada suatu variable bebas lainnya, sehingga diperoleh variable bebas lainnya. Model dua variable yakni Y sama dengan A, tambah B1X, tambah B2Z, tambah B3XZ, tambah E. Kita masuk ke langkah-langkah untuk menganalisis regresi dengan interaksi. Langkah yang pertama, meregresikan variable X terhadap variable Y diperoleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A, tambah B1X, tambah E. Kita sebut sebagai persamaan A. Kedua, meregresikan variable X dan variable Z terhadap variable Y. Y sama dengan A, tambah B1X, tambah B2Z, tambah E. Kita sebut sebagai persamaan B. Langkah ketiga, mengalihkan variable X dengan variable Z, menjadi variable interaksi XZ. Langkah keempat, meregresikan variable X, variable Z, dan variable interaksi XZ terhadap variable Y. Y sama dengan A, tambah B1X, tambah B2Z, tambah B3XZ, tambah E. Sebagai persamaan C. Langkah yang kelima, menarik kesimpulan. Jika pada persamaan B, B2 tidak signifikan, B2 sama dengan 0. Dan pada persamaan C, B3 juga tidak signifikan, B3 sama dengan 0. Maka Z bukan merupakan variable moderasi, tetapi hanya sebagai variable bebas saja. Jika pada persamaan B, B2 signifikan, B2 tidak sama dengan 0. Dan Z pada persamaan C, B3 juga signifikan, B3 tidak sama dengan 0. Maka, Z merupakan variable kuasi moderator. Jika pada persamaan B, B2 tidak signifikan, B2 sama dengan 0. Dan Z pada persamaan C, B signifikan, B3 tidak sama dengan 0. Atau justru sebaliknya, maka Z merupakan variable pure moderator. Kita masuk ke contoh. Dalam contoh kali ini, kita akan menggunakan data banyaknya pekerja. Tetap perusahaan konstruksi per orang selama 3 tahun di tiap provinsi di Indonesia. Untuk contoh kali ini, kita menggunakan data yang bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik di Indonesia. Ini sudah saya ambil dari Badan Pusat Statistik. Kita akan copy ini ke SPSS. Kalau sudah, kita copy, kita pastikan. Untuk masuk ke langkahnya, untuk langkah yang pertama, kita akan meregresikan variable X, variable Y. kita akan masuk ke Analyze. Kita masuk ke Variable Viewer dulu. Kita akan ubah name-nya. Jadi, variable X yang pertama, yang kedua, yang kedua, variable Z, dan yang ketiga, variable Y. Di sini, untuk variable X-nya, kita akan menggunakan 2018. X-nya 2018. X-nya 2019. Dan Y, 2020. Untuk decimal, kita bikin 0 saja. Untuk measure-nya, kita pakai scale. kenapa pakai skill? Karena kita gunakan yang ordinal maupun nominal. Oke, kita kembali ke Data Viewer. Nah, sudah jadi variable X, Z, ini. Kita masuk ke langkah pertama. Kita masuk ke Analyze. Recreation. Nah, di sini, kita akan memasukkan variable Y ke kolom Dependent. Dan, untuk Dependent-nya, kita pakai yang X. Kalau sudah, kita langsung klik. yang sudah keluar output-nya. Sekarang, sudah muncul. Tapi, kita cuma akan pakai yang coefficient. Kalau sudah, kita akan copy ini ke Word. kalau sudah, di-copy. Nah, output ini kita exit saja. Jadi, untuk langkah kedua, kita akan merekreisikan variable X dan Z terhadap variable Y. Ini kita masuk lagi ke Analyze. Regulation. Genial. Sama saja, tapi, di sini kita akan menambahkan variable Z ke bagian independen. oke. Sama-sama, kita juga akan cuma memakai yang coefficient-nya. Kita copy ke Word. Seperti ini. Nah, untuk langkah berikut, kita akan mengalihkan variable X dan variable Z menjadi variable interaksi. Oke. Ini kita masuk ke transform compute variable. Nah, untuk target variablenya, kita tulis saja interaksi. untuk numeri expression-nya, variable X kita klikkan yang tanda bintang ini dengan Z. Oke. sudah ketemu hasilnya. Sekarang langkah yang berikut, meregresikan variable X, variable Z, dan variable interaksi terhadap variable Y. Kita masuk ke analyze lagi. Regression dengan sama tapi kita akan menambahkan interaksi ke independen. Oke. kalau sudah ketemu kita akan memakai coefficient lagi. copy word seperti E. Sekarang kita akan menganalisa coefficient yang telah kita uji tadi. Yang pertama, bersama anoregresi. yang pertama, kita memperoleh nilai coefficient regressi sebesar 1000 dan nilai signifikan di bawah 0,0001 yang berarti variable tersebut positif dan signifikan. Yang kedua, persamaan regressi yang kedua, kita memperoleh nilai coefficient regressi sebesar 0,975 dan nilai signifikan di bawah 0,001 yang berarti variable tersebut positif dan signifikan. Yang ketiga, persamaan regressi. Yang ketiga, kita memperoleh nilai coefficient regressi sebesar minus 2220 dan nilai signifikan 0,715 yang berarti variable interaksi tersebut tidak berpengaruh terhadap tahun 2020. jadi langkah kelima kita akan meneksi kesimpulannya dimana variable Z atau banyaknya pekerja tetap di tahun 2019 dan persamaan regressi kedua berpengaruh terhadap banyaknya pekerja di tahun 2020. Yang kedua, variable interaksi berpengaruh terhadap banyaknya pekerja tetap di tahun 2020. Yang ketiga, jadi variable Z merupakan pure moderasi. Antara banyaknya pekerja tetap di tahun 2018 dan 2020. Oke, teman-teman sekian berhasil materi dari saya mengenai regressi juga ada sebuah kata minta maaf jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih. terima 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 kasih.